Baik, selamat bertemu kembali dalam mata kuliah pengantar usaha perjalanan wisata. Kali ini kita akan membahas salah satu moda transportasi di dalam pariwisata, yaitu moda transportasi air atau waterway transportation. Water transport atau transportasi air itu diartikan sebagai proses perpindahan orang atau barang ataupun surat-surat menggunakan kapal perahu atau kapal layar melalui lautan, melalui danau, kanal-kanal, atau sungai. Atau bisa juga jenis transportasi air lainnya. Ada dua tipe transportasi air itu. Yang pertama inland water transport, yang kedua itu ocean. Kalau yang inland itu dia ada saluran air yang ada di darat ya, seperti sungai atau danau, atau juga kanal-kanal buatan manusia. Untuk yang ocean itu adalah transportasi air di lautan yang terbuka. Untuk transportasi air di lautan itu ada passenger liners atau kapal penumpang dan juga ada cargo liner atau kapal barang. Nah, untuk kapal penumpang ini juga ada yang mengangkut dari satu tempat ke tempat lain. Ada juga jenis kapal pesiar ya, itu berkeliling dari destinasi ke destinasi. Nah, kalau untuk cargo itu khusus barang, ini juga bermacam-macam ya barang. Ada barang-barang misalnya menggunakan kontainer ya, atau ada juga yang menggunakan tangki untuk mengangkut minyak atau gas, dan sebagainya. Kemudian ada tram, ini juga sejenis cargo juga ya. Nah, tapi dia diangkutnya di atas badan kapalnya yang bentuknya rata ya. Nah, jadi kontainer-kontainernya ditumpuk di badan kapal. Seperti contoh dalam gambar. Nah, kemudian yang tadi kita bahas, itu ada tanker ya. Ada juga yang bejana-bejana berisi air untuk mengangkut ikan ya, atau dairy product seperti susu ya, atau juga anggur dan sebagainya. Beberapa keuntungan dari penggunaan alat transportasi air. Yang pertama, itu kalau untuk jarak jauh, biaya operasionalnya relatif lebih rendah. Nah, ini dianggap bentuk yang paling murah untuk transportasi jarak jauh dari segi biaya. Kemudian kapal besar itu beroperasinya lebih ekonomis, karena biayanya dapat dibagi ke jumlah muatan. Jumlah muatannya lebih besar, biaya bahan bakarnya juga terbagi. Itu kepada jumlah muatan. Kapasitas cenderung lebih besar ya, untuk transportasi air. Jadi untuk angkutan-angkutan barang-barang yang berat dan besar, masih lebih menguntungkan menggunakan transportasi air. Dari segi rute juga masih alami, bebas digunakan. Mungkin fasilitas yang perlu dibangun adalah pelabuhannya ya. Tapi kalau untuk rutenya, cenderung masih alami. Dan juga ini terhindar dari kemacetan. Kecuali saat nanti berlabuh. Kemudian ada juga kanal-kanal buatan. Ini menyediakan akses yang baik di sepanjang garis sampingnya atau sideline-nya. Nah, ini juga mendorong pertumbuhan perdagangan di berbagai kota. Jadi kota-kota yang dihubungkan oleh kanal-kanal buatan itu mendapat pertumbuhan yang cukup besar dari aspek perdagangan. Nah, kemudian transportasi air juga dianggap yang polusinya relatif paling sedikit. Nah, namun ada masalah ketika bahan bakar minyak ini ya. Ada yang keluar dari tanker, nah itu cukup serius menimbulkan polusi di laut. Nah, namun secara keseluruhan polusi lingkuannya relatif paling sedikit. Kemudian beberapa kerugiannya. Moda transportasi laut ini dianggap sangat lamban. Nah, dibandingkan lewat darat maupun udara. Nah, sehingga kalau barang-barang yang mudah rusak atau perishable goods tidak cocok dianggap menggunakan kapal laut. Atau ada muatan-muatan yang urgent ya. Itu tidak bisa dikirim lewat laut. Nah, untuk jarak tempuh juga bagi penumpang itu bisa lebih lama ya. Jika menggunakan pesawat terbang dari Jakarta ke Makassar, itu hanya beberapa jam saja. Namun ketika menggunakan kapal laut, itu bisa 2-3 hari ya. Baru sampai dari Jakarta ke Makassar. Walaupun dari segi ongkos, itu mungkin jauh lebih murah ya. Bisa sepertiganya. Untuk jarak pendek juga kurang cocok, karena transipmennya itu mahal dan juga memakan waktu ya. Perlu persiapan, sebelum keberangkatan, terus pemeriksaan sarana-sarana keamanan. Nah, itu makan waktu. Kemudian, kalau jarak tempuh pendek, ya itu biayanya menjadi lebih boros. Lalu ada kemungkinan untuk keterlambatan pada saat lock and dock, yaitu saat berlabuh ya. Saat berlabuh itu bisa saja mengantri, karena menunggu kapal-kapal lain selesai berlabuh. Atau jika pelabuhannya penuh juga itu bisa bermasalah, kemungkinan harus bertambat di luar pelabuhan. Lalu dari aspek navigasi juga bisa terhambat oleh cuaca yang buruk. Jadi sangat bergantung pada kondisi cuaca. Kemudian, oke ini yang tadi ya, dengan meningkatnya jumlah armada kapal, kapasitas pelabuhan yang mampu menerima kapal untuk berlabuh menjadi semakin kecil, semakin turun. Nah, jadi pergerakan juga bisa terhambat. Oke, itu mungkin beberapa kerugiannya ya. Di dalam pariwisata sendiri, kendaraan transportasi air ini memang belum banyak atau masih lebih sedikit ya, dibandingkan penggunaan transportasi udara dan darat. Karena untuk mencapai dari satu destinasi ke destinasi lain, masih dianggap lebih efisien menggunakan transportasi udara. Dan juga untuk di destinasi itu sendiri, akan lebih mudah jika menggunakan transportasi darat. Nah, jadi di dalam pariwisata, kebanyakan transportasi air ini dimanfaatkan untuk bahkan sebagai daya tarik wisatanya itu sendiri. Jadi bukan sebagai alat transportasi. Nah, contohnya di tempat-tempat seperti di sungai itu ya, ada penyewaan-penyewaan perahu, atau mungkin juga kapal pesiar ya. Kapal pesiar ini selain untuk berpindah dari satu destinasi ke destinasi lain, juga di dalamnya terdapat daya tarik-daya tarik, aktivitas-aktivitas untuk pengalaman si penumpangnya itu sendiri. Nah, tapi untuk alat transportasi, untuk misalnya menuju ke satu destinasi, menggunakan kapal laut itu masih relatif lebih kecil ya penggunaannya dibanding transportasi darat atau udara. Nah, contohnya misalnya dari Bali, kita ingin ke Lombok. Itu kalau melewati laut ya, harus menyebrang dengan kapal feri, nah itu makan waktu sekitar 9 sampai 11 jam. Dan biayanya untuk satu kendaraan harus membayar 1.500.000 rupiah. Itu juga cukup mahal ya, untuk perjalanan lewat laut. Nah, tapi kalau lewat udara, itu mungkin hanya 45 menit ya, dari Denpasar ke Lombok. Dan harga tiketnya pun mungkin hanya sekitar 300 ribuan ya, untuk one way. Nah, itu jadi perbandingannya, jadi lebih banyak digunakan untuk daya tarik wisata. Baik, itu mungkin untuk water transport. Selanjutnya nanti kita bahas di video lain tentang kapal pesiar. Terima kasih, selamat berjumpa kembali.